Kita udah dapet 1B 300M, oh my god Ini gue ngejelasin dulu ke kalian, bagi kalian yang belum tau Yang pertama itu ada saat lawan tiba di tempatku berdiri 70% itu pindah paksa lawan ke lemah termalku Dan itu ada efek kurung, oke berarti ini kayak wrong guidebook guys, tapi ada tambahan kurung ya Oke untuk skill kedua dia itu ada saat tiba di area sudut 60% itu pilih pindah ke area sudut atau area special map Jadi itu kayak skillnya itu ya, sirak, kita bisa pindah ke area sudut lainnya Dan ada tambahannya, saat tiba di start, 90% itu upgrade gratis Salah satu area aku jadi lemah, oke kira-kira kayak gitu skill dari awaken resurfacingnya Dan disini gue mau coba untuk main full bankrut guys Yang pertama gue pake ini, Hermos Helmet Karena ada UA tambahan besok saat ngebuat lemah Kedua pake cutting edge drawing untuk ngandelin lemah guys Ketiga itu gue pake 2 magnetic core untuk narik Dan keempat gue pake black lamp fire Dan untuk deck keduanya nanti kayak gini guys Yang pertama gue pake bobs helmet Ada UA tebas angel, 80% Dan kedua itu gue pake sky tone plan Dan ketiga itu gue pake remote magnetic robot Kalo keempat, pake stop no police car Jadi kalo misalnya di yang pertama ini gue lebih bangrutinnya dari narik Kalo misalnya ini, narik tapi dari festival ya Kalo nggak nangkap musuh yang lewat saat kita tiba di landmark guys Dan nanti gue juga akan main dual control nih Pake nirvana, seperti biasa Untuk susunan pendana kayak gini Dan wiken reset missnya kayak gini Oke mungkin langsung kita coba masuk gameplaynya Pake deck yang pertama dulu Oke di gameplay pertama ini kita akan coba mainnya di map god's hand Jalan pertama dapet luarnya Momo ya ini Sering banget dah guys, gue ketemu Momo Oke dia bawa ini dong, voodoo doll Tapi pendannya kenapa masih belum di enhancing ya Oke kita coba inchar 10 dulu Dapetnya malah 12 Buat 2 bangunan disini deh Mungkin gameplay pertama ini gue akan fokusin Penggunaan skillnya dulu nih Biar keliatan semua dari resernisinya Disini kita aktifin cutting guys, buat 3 bangunan Nice buat buat landmark ya Gratis disana, taruh black hole nya di 10 mungkin Kalo gak 12 Oke sekarang jalan dia Semoga yang ngebut guys deket-deket landmark Biar nariknya gampang Oke dia keempat Dan dia disana ngebeli kotak Dan sekarang dapet 11 Gue mau coba kemana ya Ke 10 dulu deh, semuanya 10 nya double Kalo gak kita inchar 11 Ah 11 dong Oke dapet Disini kita buat 3 bangunan Nice buat cuttingnya aktif Dan disini auto landmark lagi dong Naruhnya dimana ya Disini deh biar dia gak bisa ngebut Oke Jadi enak banget sih ya kalo misal si Oh my god dia ke 12 dong Black hole gue sendiri Dan Masuk landmark Gitu sih awaken resernisinya enak banget guys Kalo dia punya banyak area Bisa Saat ke start tuh bisa jadi landmark Gratis dibuatin Sama skillnya Oke kita inchar 11 deh Nice buat dapet Ayo tarik dia dong Resernis sih Naruh black hole nya disini Nice banget Aduh tapi dia ada defense ya Gue lupa kalo misal dia ada skill defense Berarti Gimana ini Paling kita angkat block aja deh Biar ngandelin skill yang D double 8 Jadi ngandelin skill yang kayak wrong guidebook dan kurung Oke Double lagi dong Kesana guys Gue coba ke 12 deh Oke 12 nya dapet Kita akan coba narik sekali lagi Kalo misal gak bisa yaudah Gak apa Oke Naruh black hole nya disini mungkin Uh Skill defense nya gak aktif nih Oke kita Dipindah baksa kesini Dan dikurung Nice banget Dan dia udah gak punya angel card Kita dapet 85M Oke luah ya Seperti di gameplay pertama ini Beberapa skill yang udah keliatan guys Dari Wiken Racer next nya Langsung kita coba masuk ke gameplay Oke di gameplay kali ini Gue coba untuk mainnya disini Eh Water city jalan pertama Dapet luarnya Momo lagi dong Hehehe Kerti sejuta Oh mat emang Oke langsung panelnya Hampir hampir sama kayak tadi Tapi kalo tadi Bovudu dual Kita cobain char 12 guys Kali ini mungkin gue akan fokusin Penggunaan skill yang Saat Oh my god Ngapain kita Oh Jika gue itu ke penjara Oke dapet 10 nih Kali ini gue akan fokusin Penggunaan skill yang Pindah ke area sudut lainnya Saat kita tiba di block sudut Oke udah ke 10 Dapet 1,5M Kunjungi area exhibition lagi dong Kenapa dapet card itu mau udah Oke dapet 10 Dia ada itu gak sih? Fake drawing gak ada kan ya? Oke diambil Ali Kita coba ke berapa nih? Dua deh kalo bisa Nice banget dapet Disini kita buatnya Dua bangunan dulu Sekarang char 4 Semoga double Nice banget Disini aktifin cutting Apa gimana ya? Aktifin cutting deh Eh gak aktif ya Ternyata Kita char 6 berarti Oke namanya dapet Semoga aktif Pindah ke area sudut lainnya Nice banget Dibuat lemak lagi disana guys Naruh black hole nya dimana nih? Kesini deh Dan kita nyalakan air Kesini Observatory Naruh black hole nya Tetap disini guys Baseball jadi kali 8 Dan Dia dipindah paksa tetap kesini Dikurung Oh itu bahas angel nya dong Oke dia menjual kota Dan Tidak dapat 52M Dia gak berani pake angel card nya guys Oke next banget Berarti di gameplay kali ini kita menang lagi Dan langsung kita coba masuk ke gameplay Pake dex lagi ya Oke di gameplay kali ini gue coba untuk main disini guys Di map taxi racing Jalan pertama dapet lo ini ya Waterfall kantas Oke lantas rampenannya Lumayan GG dong Dia ada hell guidebook yang Eh wrong guidebook Halloween Special Halloween Kita coba inchar 12 mungkin Udah gue ganti ya guys Deknya kayak gini Oke disini sekalian tompelnya aktif Pindahnya Disini deh Oke Buatnya benda Rakanalto Lamarck Sekarang inchar 5 guys Oke dapet Karena gue akan itu ya Tetap berdiri di Lamarck Kan gue bawa stop no police car Jadi semoga aja aktif nih Nangkep musuh yang lewat Semoga dia ngebut Oke dapetnya 4 dong Ternyata dia Notice kalo misalnya gue bawa police car kayaknya Roblox nya dikit Tuh kan Dapetnya 3 Kayaknya dia mau main apa sih Bangkrut ya guys Tapi ngebangkrutinnya paling dari Ini nih Saat kita tiba dilemah di sendiri aja Oke dipindah selain dan naruh black hole dong Oke siap Dia naruh disana bisaan banget Dan dia pindahnya Kesana guys Ini kesempatan banget sih Karena gue kan bawa Remote Magnetic Robot Kita harus dicernam Dapetnya emang dapet 8 Oke gak apa Kita buat 3 bangunan Keberapa nih 5 deh Oke 5 nya dapet Dan langsung aja kita panggil Taksinya ke teater Eh tadi tau gitu kita ke itu aja ya hotel balloon Jadi siapa tau tadi bakal aktif guys Skill kita yang pindah ke area sudut lainnya Oke gak apa Udah telanjur Sekarang join dia Dapet 3 dong Sekarang kita harus ke 6 Ayo 6 dong Waken Resonixi Dapetnya emang 8 Diskontrol ngaco Oke gak apa Ayo dia ketiga telemark dong Biar nariknya gampang Oke dia ke 10 Gue mau coba double 12 deh ya Semoga gak ke 10 nih Next buat dapet Disini ambil lali aja langsung Dan Sekarang ke 10 guys Nice buat dapet Ayo aktif dong remote magnetic robotnya Oke Langsung tarik si pokontos kesini Dia untungnya gak ada skill gratisan guys Sama fake drawing Gue paling males kalo misal lawan musuh tuh yang buat fake drawing Kalo mau main bangkrut Oke disini udah udah bangkrut Tapi kita dapetnya dikit ya Cuman Totalnya 40M No problem langsung kita coba langsung Sekres gameplay Oke di gameplay kali ini gue cuma untuk main disini guys Di Tram Map Jalan pertama Dapet luarnya travel galmars ya ini Yang link atau biasa Oke yang link Dan dia ternyata keempatnya pake trampolin yang biasa Oke disini kita incer 12 dulu guys Mungkin gue akan Ngebuat lemarknya di Tempat yang agak mahalan Oke disini aktif Kita pindah kesini Sekali tombolnya Buat bendera akan auto lemark Sekarang ke 9 mungkin Dapet lemark 10 No problem buat 3 bangunan Sekarang jalan dia Dapet 10 Tapi gak double ya Kayaknya dia pake genapnya deh Oke Kita coba ke 10 deh Dapet ema 12 Gapapa di trend map ini Berarti kita main Bonus game dulu Di trend play maksudnya Oke Kecelakaan dong keretanya Nah brah sekarang kita incer 10 guys Semoga gak double nih Aduh double ya Tadi gue pengen Buat the party dulu deh Sekarang incer Empat guys Kalo bisa Tapi double dong empatnya Kita bisa pindah Eh kesini dulu deh War tour Jadi nanti kita akan ngebuat Rifle aja Jadi ngebangkrutin ya Jadi biar skill pindah paksanya kepake Oke Oke dia kesana guys Langsung aja kita katoca Dan Jadi lemar pastinya Ngebuat rifle Dan Ayo kereta tarik dia kesini Dan aktif dong Skill pindah paksanya Nice banget Dia kena kurung Dan untungnya Galt face Untuk Pendant dia Yang spy blueprint link Tapi kita dapetnya 35M doang Oke no problem Dan langsung aja kalo kita coba masuk ke next gameplay Kayaknya gue coba untuk main dual control Oke di gameplay kayanya gue coba untuk main disini guys Di map up down Jalan pertama pake Nirvana ya Oke kira-kira Nirvana gue kayak gini Seperti yang gue kasih tau tadi Dan kita dapet launnya Vesta nih Sama Idol Sunny Oke dia ada itu dong Spy blueprint Dan dia Ada effect drawing juga Ngeselin banget Kita coba ngecar 12 dulu Pake Nirvana Dapetnya 10 no problem Buat 2 bangunan mungkin Sekarang ngecar 6 Dapet yang 8 Di fortune card ini dapetnya Oh pindah ke magic circles ya Pindahnya kesini deh Dan kita bangun di 4 mungkin Buatnya 2 bangunan aja Kayaknya lawannya pengen ini sih guys Main bang Vitoria Agak bahaya lawannya Ada Vesta Kalo misalnya dia punya lemar Kita harus buru-buru bangkrutin aja guys Kalo ngga naruh black hole Oke dia ke 12 Dia ngadil lemarnya dari mana sih Oke ternyata emperor guys Dibuah emperor Dan disini kenapa auto lagi dua-duanya Kayaknya mereka dual control deh Pake si ini ke 10 dulu guys mungkin Dan Dan Sekarang ke ruin sini nih Guardian Ke 9 ya itu Nice buat dapet Langsung aja buat 3 bangunan Ini mereka kenapa itu sih auto Oke buat lemark gratis Tambahin disini deh Jadi lemark lagi Oke sekarang jalan si Idol Sunny Nanti paling si Nirvana gue ke spell of blazing sih guys Akan narik ke Vesta kalo bisa Idol Sunny dapet 12 Berarti ngejadikan lemar ke Vesta Sekarang dapet 5 Jadi kesempatan bagus banget sih Oh tapi dia ke itu ya ke lindungnya Tadi kalo misalnya gue ke spell of blazing bisa narik Gitu tuh mereka berdua Langsung aja kita ke 9 Dapetnya mah 5 ini kenapa coba Ngapain kita kesini Kita jadi dikurung guys sama Vesta parah banget Base controlnya ngaco Sekarang jalan Vesta ke 9 Kacau banget dah Oke langsung aja kita coba Ke berapa nih Ke 8 dia Dapetnya mah 5 Kita buat 3 bangunan aja Ngapain disini Sekarang jalan Idol Sunny Ambil alih guys Dan skill gue aktif dong Jadi pindah paksa kesana Nice banget Dia gak nyadar ya kalo misalnya gue ada skill itu Pindah paksa itu besok kali 64 loh guys Dia langsung menjual kota Kita dapet 1B 300M Oh my god Nice banget dah Sekarang jalan si Nirvana Mau gak mau kita harus bayar dulu Berarti tadi skill dia yang fake drawing gak aktif ya Eh pendannya sini ini Idol Sunny Oke kita dipindah paksa kesini dan dikurung lagi dong 14M kita gunakan aja Belum tiket dulu deh Sekarang Dia pindah kesini Pastinya Tapi gratis guys Curang banget Oke gak apa Sekarang jalan dia Ke 12 Ngambil Turism Sayangnya gue di Resernisi gak bublekos ya Jadi gak bisa ngebantuin Nirvana Oke dia ke 9 Oh my god Nirvana gue Menderita banget Kayaknya dia harus bangkrut sih ini Gak bisa di Gak bisa dipertahankan lagi Oke buat 3 bau nanis ini Dapet 12 dan Oke bangkrut gak apa Berarti sekarang udah duel kita sama Vesta Ehh Kita coba ke mana ya ini 12 deh ya Dapetnya malah 9 Dan Gue mau coba angkat lain gak ya Angkat lain aja deh Oke disini Semoga sih nanti skill dia aktif guys Yang pindah paksa kita ke Lamar Oke next banget Karena ini Lamar kita mahal banget ya Kali 32 Oke paling Lamar termahal dia berapa sih biayanya 28M doang Kita gunakan aja Nice banget dia gak ada tubuh saya Angel Dan Disini dia harus bayar Besok Kali 32 Angel kota Dan Dia udah dapet 569M Dan totalnya kita dapet 1B900M guys Di Awaken Resonix ini Nice banget Musuh itu minus 328 Sama 127 Dan oke semakin gameplay dari S plus Awaken Resonix nya sampe selu aja Dan ternyata skill dia itu masih enak banget nih Yang pindah paksa musuh kayak wrong guidebook Tapi ada efek kurung Ditambah lagi gue ada Gemini lagi ya Jadi 80% persentasenya Dan untuk skill keduanya juga lumayan enak banget Kita itu jadi bisa ngebuat landmark gratis Saat tiba di start Dan kita juga bisa pindah ke area sudut lainnya Saat tiba di area sudut Dan gak ada sangka-sangka gue juga menang 1 bilion lebih ya Pake dual control nivana ini Tapi by the way sorry guys Kalo misalnya gue mainnya kurang jago atau gimana Atau kalo misalnya kalian punya rekomendasi pendant Yang lebih cocok Untuk si S plus Awaken Resonix nya kayak gimana Kalian komen aja di bawah bantu gue Dan oke mungkin video sebelum selesai aja Oke thank you for watching this video I always like it Don't forget to like Comment apa aja di bawah Dan pastinya jangan lupa subscribe Bagi-bagi guys Oke bye Sub indo by broth3rmax